Tapi saya tertarik dengan statement terakhir dari bupati itu yang mengatakan bahwa Kalau ada di antara person atau individu atau sifatnya komunitas yang tidak puas Dengan apa yang dilakukan atau statement daripada MK tersebut Atau apa yang dilakukan oleh pihak minoritas tersebut Hendaklah menempuh jalur hukum Ini saya tertarik dengan statement beliau yang mengatakan Hendaklah mereka itu menempuh jalur hukum Karena kalau tidak jalur hukum nanti masyarakat tidak bisa dikendalikan Yang akan menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang akibatnya lebih besar Daripada apa yang dilakukan oleh seorang tersebut Karena dengan tegas Al-Quran mengatakan Silahkan berjuanglah, berperanglah kalian di jalan Allah SWT Yang diperangi siapa? Al-Lazina yukatilunakum Orang-orang yang memerangi kalian Bayangkan Masya Allah Al-Quran punya aturan Dan bahkan ini bisa menjadi aturan internasional di saat perang Di saat orang berperang Bahkan berperang Melawan orang-orang yang kafir Melawan orang-orang yang memerangi Islam sendiri Aturan nyafa Walata'atadu Jangan kalian itu melampaui batas Ini yang menjadi poin kata-kata Walata'atadu Inna allaha la yuhibbul mu'tadin Dan Allah itu sangat benci Tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas Termasuk di dalam membalas perbuatan Perbuatan orang yang dianggap melampaui batas Atau dianggap melanggar Melanggar aturan Nah di dalam kitab Tafsir As-Sa'idi Di sini menjelaskan Mana yang termasuk dengan al-i'atidari Yang dibaksud perbuatan-perbuatan melampaui batas itu adalah mana Di sini dijelaskan Yang termasuk daripada Al-i'atidat melampaui batas itu adalah Di antaranya Memerangi rakyat sivil Atau memerangi orang-orang yang tidak ikut berperang Itu tidak dibolehkan dalam Al-Quran Padahal dalam situasi kondisi berperang Dan yang diperangi itu adalah Orang-orang yang memerangi Islam Minan Nisa termasuk di antaranya adalah perempuan Tentunya perempuan yang tidak ikut berperang Tidak boleh untuk dibunuh Orang-orang yang gila Tentunya tidak ada orang gila yang ikut berperang Tidak boleh untuk dibunuh Tidak boleh untuk diperangi Anak-anak kecil Ini aturan Islam Bahkan dalam keadaan berperang sekali lagi Dan yang diperangi itu adalah Orang-orang yang jelas-jelas memerangi agama Islam Atau sebut dengan kafir Kafir Harbi Kemudian termasuk warruhban Tokoh-tokoh agama mereka Tokoh-tokoh agama daripada non-muslim Baik Yahudi, non-muslim, pasturnya, pendetanya Ini tekas Ulama mentafsirkan termasuk perbuatan yang melempaui batas Bahkan itu walaupun dalam perang adalah Memutilasi orang-orang yang dibunuh Dicincang, dipotong, telinganya dipotong Tangannya dipotong, apalagi kemaluannya dipotong misalnya Itu jelas Islam sangat mengecam itu Tidak membolehkan Dan itu bagian daripada Bagian daripada melampaui batas Bahkan dalam peperangan Masya Allah, Tabarukullah Wakatulul Hayawanan Membunuh binatang pun dalam perang Tidak boleh Binatang lo, bayangkan itu Tidak boleh dibunuh Dibunuh Dalam perang lagi Islam itu indah sekali Ajarannya Termasuk disini adalah Wakatul Asyjar Motong Pohon-pohonan Memotong pohon-pohonan Dalam perang pun itu tidak boleh Kalau kita kias Memotong tidak boleh Apalagi membakarnya Nah ini dalam video saya yang sebelumnya Yang saya kritik terutama sekali Terhadap masyarakat itu adalah Cara Untuk membalas Cara untuk bertindak Atau main hakim sendiri Yang sampai membakar Pondok pesantren Di pondok pesantren itu adalah Ada ulama Di pondok pesantren itu ada Santri-santri yang belajar agama Di agama Nah kemudian dibakar tempat itu Di sana adalah Amal ibadah Atau amal jariah Seseorang Knowledge web itu Saya sekali lagi Tetap mengatakan Tidak membela ini Tidak membela itu Yang saya kritik itu adalah Cara-cara Mereka Untuk membalas Sesuatu yang dianggap tidak baik Yang dianggap melampaui batas Yaitu dengan cara main hakim sendiri Yang menyebabkan Terjadinya Balasan Yang tidak setimpal Dengan apa yang dilakukan oleh Seorang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati